Halo teman-teman selamat datang di channel secret gaming Indonesia hari ini kita akan memulai series baru kita akan bermain game Dreamworld nah bagi kalian yang belum tahu ini game tentang apa sebenarnya aku dulu udah pernah coba main game ini namun belum sempat namatinnya teman-teman jadi di series kali ini kita akan coba tamatkan untuk gamenya sendiri ini tentang survival ya jadi kita sebagai colony yang nanti akan terdampar di sebuah planet dengan tujuan nanti akan membangun kembali roket untuk bisa pergi dari planet ini jadi tujuan utama dari game ini tuh ya langsung saja kita mainkan nah disini pada saat kita pingin main gamenya itu nanti akan ada pilihan skenario masing-masing skenario ini ada benefitnya masing-masing teman-teman misalkan ya yang crashlanded ini kita mulai mainnya tuh dari tiga orang ini ada yang lima gitu ya dengan resource-resource yang disediain kita pilih yang crosslanded aja ya kita mulai dari tiga orang kalau yang reach explorer ini agak susah dia mulai dari satu orang jadi agak lumayan lama progressnya kalau satu orang nah ini juga nanti orang-orang bisa nambah tuh nanti bisa dilihat ya di gamenya kita pilih yang ini selanjutnya kita diminta untuk memilih AI nya jadi AI ini yang menentukan event-event random di gamenya teman-teman kita pilih yang ini aja ya yang paling tengah ini enggak terlalu susah dan enggak terlalu mudah jadi balance lah ya next sorry ini belum dipilih tadi ya jadi kita pilih bisa ngelot ya ya kalau komitmen mode udah ini sekali mati ya udah terus ulang lagi mainnya ini seatnya kita lagi jencarin langsung aja Oh ya untuk game ini dia ada DLC nya ini ada dua DLC ya ideologi sama Royalty tapi aku nggak beli untuk DLC nya ini jadi yang panila banget nah ini adalah planetnya jadi kita disini bisa milih mau mulai start dari mana gitu ya kita pilih di tempat yang ini aja ya yang banyak banyak kerum rumputan atau dekat sungai ya dekat sungai dekat jalan gitu kenapa pilih dekat-dekat sungai ya dekat jalan nah disini ada growing period yang nanti akan sangat membantu sekali jadi kita bisa nanam tanaman itu satu tahun full kita pilih yang yang satu tahun full aja right year round oke kayaknya kita pilih disini aja kita coba next sekarang disini pemilihan karakter ya jadi kita bisa pilih tiga orang dengan skill-skill nya nah di game ini juga disini agak unik ya ada elemen RPG RPG nya gitu jadi ada skill shooting malaise segala macam sampai intelektual dan juga ada trait-trait yang dimiliki oleh masing-masing apa orang ya masing-masing orang disini misalkan dia trigger happy jadi dia akan mengurangi waktu dia nembak ya ngekernya tuh cepet tapi akurasinya berkurang ya kayak gitu-gitu temen-temen kita bisa randomize kita cari yang mungkin kita cari yang mungkin kita cari yang mungkin kita cari yang intelektualnya tinggi ya nah disini jadi kita bisa research untuk teknologi-teknologi baru itu cepet kita cari satu yang ini nya banyak ya 7 oke ini kayaknya bagus ya totalnya 11 animal nya juga bagus 11 oke oke sip ini bagus ini terus kita cari orang yang kedua ini yang mining nya banyak ya coba ya karena nih disini kita perlu mining juga cuy ini aja ya coba mining nya banyak oke tapi dia nggak bisa nge crafting jangan cuy coba lagi 7 6 9 agak yang di atas 10 gitu ya ini oke ini bagus ini oke mining nya 11 ini juga bisa nanam sip dan satu orang kayaknya yang yang harus bisa nembak oke ini udah cukup ya bisa syuting ya syuting kalau yang tadi syuting nya 0 oke syuting nya 1 hmm ya udah nggak apa-apa ya jadi satu orang yang bisa nembak-nembak ya oke kita start teman-teman oke jadi kita terbangun di tidur panjang hibernasi dan jatuh di planet nah untuk game ini teman-teman nah untuk game ini teman-teman dia style nya itu top down ya top down top down top down top down gitu jadi ini nggak bisa di rotate jadi gini ya untuk mining nya cuma gini aja jadi yang pertama kita lihat dulu kondisi peta nya gimana oke disini ada struktur kayaknya kita bagus ya disini ada benteng alami lah ya untuk ngelindungin dari serangan-serangan musuh oh iya disini nanti juga ada musuh jadi ada serangan-serangan musuh nanti aja ya kita lihat jadi pertama ya yang harus kita lakukan itu kita kumpulin resource-resource bawaan kita ini ini teman-teman banyak nih ada kayu ada steel kemudian ada makanan gitu ya kita kumpulin dulu di zona stockpile namanya kita taruh di sini aja dulu ya oke sekarang kita blok kita suruh ambil semua kumpulin satu orang ini pakai pistol yang bisa pakai pistol jadi setiap orang ini bisa digerakin teman-teman bisa digerakin manual jadi disini juga mereka bisa pakai-pakai senjata bisa pakai pakai baju atau armor gitu jadi ada elemen RPG-RPG nya juga dan tujuan utamanya disini kita survive untuk ngebangun roket ini aku lihatin ya itu tujuan kita itu nanti kita akan research sampai ke ujung kanan paling kanan ini untuk membuat roket ya jadi dari sini di progresnya bakal lumayan panjang gitu harus meresek yang sebelum-sebelumnya oke selagi ngumpulin resource kita coba bangun tembok apa namanya tembok ya ini kan nanti perlu rumah ya kita untuk awal-awal kita buat simple dulu aja kita manfaatkan oke sama pintu nah disini juga ada prioritas-prioritas pekerjaan ya oke misalkan ini kita ganti yang misalkan si ware ini ya dia kan pintar di research tuh jadi kita kita ganti prioritasnya ngelakuin research di satu nanti kalau ada job untuk research dia prioritasnya kesini dulu coba ganti dulu ya hunting oke yang bisa plan cut adalah sih ini plan cut 3 ya 3 aja plan cut sekarang kita bangun tempat berlindung dulu teman-teman tempat tidur ya tempat tidur sekarang sekarang di pojokkan sini semua aja tiga orang nanti kita buat masing-masing orang itu punya satu tempat tidur tapi awal-awal ini kita hemat resource dulu ya oke construct kita prioritasin construct kita prioritasin dulu ini kalian kalau kalian lihat dia motongnya lama soalnya skill lainnya itu cuma 0 ya ini bisa nambah experience bisa nambah cuma agak lama ya untuk meningkatkan skillnya oke sekarang yang kedua fokus prioritas kita adalah bikin tempat growing tanaman nah kita bikin tempat nanem tanaman ya dimana ya nah disini oke ya udah oke oke ini aja ya sebelah kiri sini bagusnya berapa kali berapa ya sorry kita bikin 7x7 kali ya bentar 2x7 ini aja sini kita tanamnya yang cepat itu apa ya ada nasi ada kentang jago kentang aja ya kentang itu cepat satu orang yang kita fokuskan untuk menghanam grow ya si irada ini aja atau oke ini piratas 2 oke nah dia ini sudah masang yang atap sekarang ya oke udah ketutup rumah kita sekarang kita kasih apa namanya lampunya torch soalnya agak gelap kalau gelap kalau gelap nanti disini ada moodnya itu darkness ini teman-teman jadi ada ada apa namanya mood ada event-event yang menyebabkan moodnya bisa nambah bisa berkurang kayak makan tanpa meja gitu ya gelap kayak gitu teman-teman ini ngaruhin mood nah kalau moodnya ini turun sampai sini gitu sampai habis ini dia akan stress dan nanti kita gak bisa kontrol perilaku dari orangnya jadi perlu di maintain ya biar moodnya ini tetap minimal di atas stress hall nya itu ya nah ini juga di sebelah kiri ini ada food dari sini tidurnya gitu ya rekreasi main-main entertainment gitu beauty ini untuk keindahan di lingkungannya ini mirip-mirip the sim loh jadi ini banyak banget elemennya gabungan-gabungan dari beberapa game the sim kemudian teraria ya teraria kemudian arpes men juga ada oke di malam hari mereka tidur semua sebenarnya untuk jadwal itu bisa kita atur di sini di jam berapa sampai jam berapa tidur kemudian waktu rekreasi di jam berapa saja atau kita bisa set anything dia bisa ngapain terserah ini kalau kita lihat defaultnya itu tidur di jam 22 ya 10 bangun jam 5 kita kita ambil 1 oke kayaknya cukup ya untuk sumber makanannya ya sekarang kita kasih lantai teman-teman ini biar jalannya cepat dan juga menambah beauty nah cuman kita perlu banyak kayu kita kita order untuk motong kayu ya chop wood oh ya di sini juga ada tanaman herbal ya kita ambil aja kita suruh harvest oke ini sudah selesai sekarang kita akan mulai untuk mengembangun tempat eh masak ya bermasaknya electric stove kayaknya kita belum bisa kita pakai tempat masaknya yang yang normal ya pakai pakai resource-nya kayu teman-teman kita kita expand dulu teman-teman ya expand sedikit kita expand kemudian kemudian kita hancurin dulu batu-batunya ini dan kita pasang ini ya torch ini kita perlu door lagi ya sebelah sini ya kan sebentar kita lihat dulu worknya tadi King ini dari atasnya kita kasih 3 ya biar dia bisa mining juga selamat banget ya oh iya kita bikin tempat rekreasi ya biar mereka bisa rekreasi juga sekarang coba kita atur sipnya ya ini sip pagi kemudian sip malam dia akan tidur di berapa jam ya 1 2 3 4 5 6 7 7 gitu ya temen-temen ya tidur jam pagi terus kerja sampai coba ya suhu di luar 6 derajat ya ini ada pakaian cuman kenapa nggak dipakai ya nah ini gear-gear dari masing-masing orangnya cek kelihatan oke sip wah diserang siapa diserang oleh oke kayaknya harus di basmi tuh makhluk siapa yang punya pistol tadi sini ya mampus waduh kena samping oke sekarang yang bisa jadi dokter siapa jadikan satu semuanya untuk ininya fashion fashion itu satu jadi dia bisa tidur di tempat nah ini bisa di tending ya ini kalau diserang teman-teman kelihatan di sebelah sini statusnya kalau nggak diobatin tuh akan mati dalam 9 jam nah kalau dia udah diobatin nah jadi hilang dia tapi perlu recovery soalnya ini belum 100% semua ini statusnya jadi berpengaruh di kegiatan dia ya oke kita bikin tempat masak ini butcher table untuk motongin daging ya sama sama ini apa namanya eh untuk masak ini motong ini masak oke taruh situ aja lah oh ya disini juga kita perlu bikin kulkas teman-teman biar ini ya biar ini ya makanannya itu nggak spoil ya ya apa ya ya basi gitu lah ini kita bikin kulkas kita taruh di mungkin disini aja ya kita kasih gini nah kita kasih ini kasih pintu gitu ya pintu ini kita copot ini kita jadikan kulkas nah cara jadikan kulkasnya itu kita perlu cooler cuman disini skill construction kita tuh nggak ada yang lima teman-teman ada yang lima ya yang lima gak ini tiga tiga dua hahaha yaudah nggak apa-apa artinya kita perlu ningkatin skill construction dulu ya caranya kita perlu bangun banyak-banyak ini kayaknya kita perlu ini lagi kayu ya perlu kayu oke ini ada ternyata aduh ambil-ambil ini ada event developer oke jadi warnya dan rada itu lagi romance ya kayaknya saling jatuh cinta gitu oke ini si siapa namanya ini peliharaan kita ini black ini kayaknya kayaknya perlu kita obatin cuy teman ya taruh tempat animal itu aku lupa cuy furniture animal animal sleeping spot nah sini ya bisa diobatin cuy animal ini juga bisa kita training teman-teman bisa attack bisa rescue bisa hold ya tergantung animal nya apa ya kita kita training attack bisa attack bisa rescue bisa hold oke orang yang bisa ngetraining itu adalah si ini handle ya handle ini time train and harvest oke siware siap siap makanya perlu daging ya ada visitor yang gak apa-apa asalkan gak nyerang gak masalah oke nah ini sekarang kita bisa bikin kita drop aja ini duporever ya duporever kemudian radiusnya deket aja nih ini bisa dibacer kita kan ada animal ya ini nih si work oke sebelum itu disini kita akan allow dulu untuk corpses nya animal yang bisa ngebacer siapa ini ya smith, taylor, crab, cook oh cook ini kayaknya ya oke nah ini ada daging-dagingnya cuy cuma kita perlu bikin ini ya bikin ini jadi kulkas biar gak spoil sepertinya kita perlu ekspansi lagi ke sebelah sini oke sepertinya kita perlu ekspansi lagi kayaknya kita perlu tambah ya ini kita ya apa apa zona growing nya coba kita tambah 7 kali 7 lagi disini kita akan grow nasi ya jadi jadi ada dua sumber makanan ya kita ekspansi disini temen-temen disini kita akan bikin tempat untuk research crafting dan segala macem ya di sebelah situ oke 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 kita dapat gift dari oke dapat senjata nice sip 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 sini kita kasih ini ya kasih nah kita kasih pintu kasih torch biar terang ya kos tanam dulu ya, oke di sini ternyata masih ada resource nya teman-teman, nggak kelihatannya jangan-jangan harus ada lagi ya, ini ada upster cilicu sih, oh gitu pik, akhirnya upster, oke nah ini lagi di trending, coba lihat, oke udah 1 per 2 netek, jadi kalau udah 2 per 2 bisa ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, oke ada matte hair, gaya ngamuk kayaknya, perlu dipasmi itu, Arthur, kita pasmi teman-teman mampus, oke, lumayan, ini trendingnya udah selesai, oke sekarang ini udah bisa, udah bisa nge-attack nih, ini di animal, udah bisa nge-attack nih, lumayan ya, kita ada protection dari binatang oke teman-teman, kita expand gitu ya, expand nanti kita pindahin dah ini ya, stock file nya di mana ya, di atas ini aja ya, jauh ini kita masih aman teman-teman, oh dia lagi rekreasi cuy, nih kalau kalian lihat, ini nambah nih rekreasi nya, ini ada banyak ya, nanti kita akan mulai research, elektrik, hand teller, nanti, kapikan dulu sebelah sini, di luar hujan ya, 7 derajat di luar hujan ya, 7 derajat kita kasih hand teller ya, disini kita bisa bikin baju ya oke block oleh granit chang coba ya, kita bikin zona untuk 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 naruh naruh apa namanya chang chang nah ini soalnya banyak banget ini baru disini ya cuman, ini prioritas nge-haul nya ini 3 kita coba ada yang nge-haul ya, siapa ya ini aja ya, 1 nah ya udah nih nanti granit ini kita bisa kita bisa potong teman-teman bisa potong oke since is the lock oke, kita disuruh milih nama faction ya udah random aja ya ngajem aja oke oke, disini kita dapat apa resource machinery ya, compact machinery ada event setiap cowok di koloni akan smile, oke jadi ada event psychic coba ya, kita lihat event psychic mana cowok, mana cowok nah ini cowok oke, ini 16 nih moodnya jadi full ya moodnya aman-aman-aman nah ini akan kita mekani ya, mekani kita lakukan selamanya dengan radiusnya kita kecilin kita drop aja yang bisa nge-crep ya kayaknya nge-crep ya hmmm kira-kira siapa ya ini aja ya eh ini aja dah 1 ini 1 ini 2 ya oke nanti fokus construction ini artur aja artinya ini crapnya 2 aja ya ini 1 ini 1 ini 2 ini 1 ini 2 ini 1 ini 2 ini 2 ini 3 ini 3 ini 3 daging woknya udah busuk cuy makanya ini harus kita harus ningkatin skill constructionnya jadi 5 biar bisa ngebangun cooler oke sekarang kita bikin tadi mau bikin ini ya still aja ya sorry ini buat bikin baju karena juga kalau mau mau bikin power ya kita cuma bisa bikin wind turbine ini perlu 4 level 4 construction yang belum ada ya oke kita sabar aja nanti kita poposin si Arthur ya jadi level 4 sedikit lagi ini oke oke udah lumayan luas ya ini expand lagi ya nanti di atas ini kita buat taruh barang-barang ini ya pricepand nya oke masih 30% an ya oh kayaknya yang cepat tumbuh itu nasi ya daripada kentang oke kita akan suruh chop kayu eh Arthur ini ini oh iya bener oh iya bener rada nya masih tidur ya makanan kita masih 11 lagi cuy aduh gawat cuy oke kayaknya ada perlu satu orang yang hunting ya hunting hunting Arthur hunting nya dua aja atau tiga ya yang akan hunting itu ware ware ada senjata nggak ada kan oke ini bisa hunting ini trending nya udah oke udah bisa di rescue sekarang ini aja nih hunting ya oke nggak jadi hunting kita kena serang temen-temen oke cuma satu orang dia cuma pakai apa yang di namanya club club still club siap siap jaraknya lumayan jauh ya santui mereka belum nyerang jadi bisa santai dulu lagi nunggu mereka nyerang kita bikin nih ini kita jadikan zona stockpile oh iya ini kita taruh disini aja ya eh gimana sih di langitnya bentar 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 Sphinxon nah ya ini khusus untuk animal corpses kemudian sama food ya raw food meal gitu ya coklat hay kibel pemikian yaitu food semua suwi hmm ya oke ini kita buat taruh mechanoid juga plan plan itu apa plan pambu 3 oke ini kita delete nanti dipindahin oke udah nyerang ya udah nyerang ya sorry lagi batuk temen-temen kan oke ini ada dua ya oh disini ada lagi nih makanan aduh oke mantap miss waduh miss semua mantap kita lihat statusnya nih helm mati dulu sejam lagi dia serang di torso di ginjal gitu ya oke mati dia cuy kita ambil ini nya ini core shop nya udah amat ya biarkan dia mati oke lanjut gue tadi mau hunting ini ya lupa cuy oke kita dapat steal banyak cuy mantap ini kayaknya kita perlu jadiin haul ini satu semua ya ini cepat banget nih ya di nambangnya ya oke miningnya 12 ini cepat banget nih miningnya oke ini siware nya lagi hunting ya hehehe sejauh banget nih ini ngejernya aduh nggak kena cuy cuy oke dapat susah memang hunting cuy oke mulai dipindahin ya ininya barang-barangnya kesini ini akan kita expand gitu ya oke oke nice nice sekarang kita kasih kasih stul 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 biar mereka itu pada saat kerja ya di sini itu bisa duduk jadi lebih nyaman lebih convert gitu oke beberapa Arthur obstructionnya masih belum oke kita kasih floor ya entah entah ini apa ini granit ya kita banyak blok granit floor granit biar cepat naik nih skill Arthur nya cuy progress trendingnya gimana masih 0.7 ya soalnya ini gak ada daging soalnya waduh makanan kita udah menipis cuy udah 7 ini kayaknya 2 hari lagi nih baru ground oke udah 4 cuy nah sekarang kita bisa bikin eh dimana ya dimana ya eh temperatur cooler oh level 5 cuy sorry aduh ya sudah kita bisa bikin winter rain dulu ya winter rain winter rain bikinnya dimana ya sini kah ya ini aja ya temen 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 sini aja sini aja kita biarin si si Arthur yang construct ya biar skillnya tuh cepet naik ini makanan kita menipis ini kita buat gini ya sip nah ini bisa kita main ini bisa kita main ini bisa kita main ini bisa assign nya sorry skc skc yang bisa ngehan adalah ini nggak ada senjata ini nggak ada senjata ini udah nggak apa-apa ya oh iya ini sampai punya 10 gitu ya efek banget huntingnya sih si warnya ya si warnya ya oh ini orang mati tadi ya udah biarin yang bisa ngecook siapa dua sebuah sebuah harusnya ini jadi satu ya sip lumayan 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 makanan kita lumayan cuma ngasih kurang cuy ini kita hunting si donkey ya donkey kayaknya banyak dagingnya ada kapibara nih ada kapibara jauh banget nggak huntingnya nggak kena-kena hahaha patut pelu untuk beroke nggak apa-apa untung burunya nggak habis-habis sih kayaknya kita perlu satu roh kayaknya kita perlu satu roh ini nggak ada yang ngeclean soalnya ya potor banget nih si rada ini oke dia bisa untuk ngebrow mining sama clean ya potor banget ini nggak dibersihin warna kemana warna oh ya lagi hunting-hunting ya oke udah lima cuy cepet banget ini increase-nya ya nambahnya masih belum kelar coy GG oke dapet satu lagi lumayan kebanyakan oke kita udah bisa bikin ini ya temen-temen ya habis bikin cooler ini kita hancurin dulu nih batunya nih sekarang kita kita bikin cooler turbinnya oke belum jadi eh prioritasi arturnya masih ini ya oke santuy makanan kita ada 9 santuy 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 oke 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 sekarang tinggal power ya power coolernya udah ada powernya di Oh kita perlu ini cuy akhirnya kita perlu Hai perlu bateri Terus bateri cuman kita sekarang perlu Research Bench Research Bench Aduh dimana sini sini aja ya Oke sekarang semua orang boleh construct Soalnya oke ada engine danger Oh ini Strukturnya ya si warnanya nemu Ini jangan sampai kita buka ininya cuy Astaga ada ini cuy Sampai diserang itu cuy Gak udah-udah ya Enggak hunting di situ ya udah enggak usah dihunting dah Jauh banget soalnya nanti nyasar-nyasar itu orang Nanti lagi jadi kok ini satu hari lagi jadi Bikin copy-nya sip Udin dinik cer ya Oke ada eventnya ini nggak apa-apa Nanti disini kita resource battery ya resource battery Sudah kita set satu ya Nanti nya dua Anjir ada wabadai Astaga Astaga Bakaran cuy Oke Sekarang disini Kita perlu Potong pohon-pohonnya nih Oke udah panen Nice nice Ini si warnanya lagi ngeriset teman-teman Eh salah Panen Tanam ulang Tanam ulang Tanam ulang Makanan kita udah lumayan banyak cuy Sekarang fokus kita adalah kita bersihin ini Biar winter burnnya bisa jalan ya Karena disini ada pohon-pohon jadi dia nggak jalan Sama kita research battery untuk Nampung powernya ya Lengkatnya Oke kasih dua aja Sama kita Waduh Yang Biar Cepat nih si rada ya Oke Nice hai 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 siware lu harus riset riset software-wareware oke koknya kasih dua aja bisa jadi satu Cip sama ini kita jadi dua soalnya bateri ya fokus kita ke bateri lagi nunggu bateri jadi ya kita bisa buat kabelnya kita taruh di sudut sini aja ya baterinya ya sini kita pasang pasang apa namanya pasang atap rup rup nah nanti kita baterainya kita taruh situ oke kabelnya sip sekarang kita tinggal nunggu risetnya waria ini selesai dari ya bisa kita pasang atau kita enggak harus perlu nunggu ya kita langsung bisa konekin ini saya juga kan bagusnya tuh ada bateri ini masih terblok oleh pohon ini ya jadi nggak bisa ini dia ini harusnya udah bisa jalan ya oke udah bisa jalan ya nah ini keluarnya udah aktif sekarang suhunya kita jadikan minus minus 9 ya atau minus 10 lah ya kalau kalian disini frozen jadi dia nggak bakal basi tahan selamanya gitu ya selagi ini aktif jangan minus 10 ya minus apa ya biasanya fokus itu berapa minus 3 gitu ya minus 5 aja minus 5 ini kita tambah jadikan 20 oke sejauh ini bagus mantut untuk zone stockpannya bisa kita expand lagi teman-teman nah sip ujung kali ya oke sekarang kita bisa migrasi ke lampu-lampu-lampu di sini ya tadi mana di sini di sini aja ya ini kita push nah ini powernya habis ini makanya kita perlu battery cuy oke sekarang Arthur nya udah fokus gue bersihin nggak ada jab lagi sip ini lumayan lama ya risetnya ya kenapa ya padahal udah banyak loh ini nya oke ruangan ini udah bersih cuy mantap 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 sekarang kita fokusnya ke research atau si Arthur nya ya kita kita suruh bikin lantai 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 nah nggak harus Arthur sih yang lain juga bisa oke ini dikit lagi cuy satu hari riset lagi kayaknya selesai oke oke ayo bangun lu warreh research makanan kita ini kentangnya kemungkinan akan 100% di hari ini masih sempat-sempatnya dia ini ya ke trainingnya kayaknya trainingnya udah ini ya oke udah bisa ngehaul cuy nice 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 caranya gimana ini ya ini ya ini apa nih ini untuk follow master ini untuk follow master ini release release snauter kayaknya otomatis ya ngehaulnya oke tiga dikit lagi cuy satu dua tiga oke baterainya sudah sekarang riset selanjutnya kita fokus ke kayaknya solar panel nih bagusnya oke kita bangun baterai kita fokuskan Arthur nya untuk ngebangun baterai oke oke tinggal ngambil komponen dan dan aduh gagal cuy gapapa gapapa satu kali lagi jadi memang bisa gagal teman-teman nah ini bisa ngehaul nih sekarang si blacknya yanjing itu oke nah sekarang kita bisa nyimpan energinya ke baterai teman-teman oke teman-teman sepertinya kita cukupkan dulu ya untuk di video kali ini kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati